Intro Hai Sidul Tubet Nabi Nuh menjadi nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam AS dan Nabi Idris Dari semua kisah Nabi Nuh, mungkin kisah kapal besarnya lah yang paling familiar Seperti yang kalian ketahui, kapal tersebut digunakan Nabi Nuh untuk menyelamatkan umatnya dari bencana banjir terbesar sepanjang sejarah Keberadaan kapal atau bahtera Nabi Nuh sendiri telah menjadi buruan peneliti sejak dahulu kala Ada yang mengatakan, bangkai kapal ini telah ditemukan di Gunung Ararat di sebelah timur Turki Benarkah kapal tersebut telah ditemukan? Untuk info lengkapnya, mari tonton terus video ini sampai habis Ukuran kapal Nabi Nuh Sudah menjadi hal umum jika ukuran kapal Nabi Nuh sangatlah besar Bayi Dowi, salah seorang peneliti muslim menjelaskan Ukuran kapal itu sekitar 300 hasta dengan panjang sekitar 50 meter dan luas mencapai 30 meter dan terdiri atas 3 tingkat Di tingkat pertama diletakkan binatang-binatang liar dan yang sudah dijinakkan Lalu pada tingkat kedua ditempatkan manusia dan yang ketiga burung-burung Ada juga yang berpendapat, kapal Nuh itu berukuran lebih luas dari sebuah lapangan sepak bola Luas pada bagian dalamnya cukup untuk menampung ratusan ribu manusia Dan jarak dari satu tingkat ke tingkat lainnya mencapai 12 hingga ke 13 kaki Juga, hewan-hewan dari berbagai spesies itu jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu ekor Menurut Dr. Witkom, dalam perahu itu terdapat sekitar 3.700 binatang mamalia 8.600 jenis itik atau burung 6.300 jenis reptil 2.500 jenis amfibi Dan sisanya umat Nabi Nuh Ada pun berat perahu itu diprediksikan mencapai 24.300 ton Pembuatan kapal Nabi Nuh Selama bertahun-tahun, para peneliti dunia berbondong-bondong melakukan kajian dan analisa tentang kapal tersebut Dan akhirnya terkuat satu kesimpulan besar yang mungkin akan mengejutkan kita sebagai orang Indonesia Ya, menurut salah satu dari tim peneliti, dikatakan bahwa fosil kayu batera Nabi Nuh itu mirip dengan struktur kayu yang ada di Indonesia Yakni, tepatnya Pulau Jawa Ya, kayu yang dimaksud ini adalah jati Kesimpulan para peneliti itu bukan tanpa alasan Mereka dikatakan telah melakukan penelitian panjang untuk mencocokkan ribuan kayu dengan tujuan mencari yang paling cocok dengan material kayu Nabi Nuh Dan hasil akhirnya, 99% dari material tersebut identik dengan kayu jati Kapal Nabi Nuh ditemukan Kebenaran bangkai kapal Nabi Nuh masih diperdebatkan banyak pihak Sebelumnya pada tahun 1949 Angkatan Udara Amerika Serikat menemukan benda yang diduga adalah Bahtera Nabi Nuh Situs Bahtera Nabi Nuh tersebut berada di atas gunung Ararat, Turki Dari ketinggian 14.000 kaki atau sekitar 4.600 meter Penemuan ini dimuat dalam berita Live Magazine pada tahun 1960 Dimana saat pesawat tentara nasional Turki menangkap gambar sebuah benda mirip Bahtera Yang panjangnya sekitar 150 meter Penelitian dan pemberitaan tentang dugaan kapal Nabi Nuh terus berlanjut Hingga akhirnya, gabungan peneliti arkeolog dan antropologi dari dua negara China dan Turki Menetapkan bahwa memang benar pegunungan Ararat adalah tempat berlabunya kapal Nabi Nuh Sebuah kelompok Kristen Evangelist yang berbasis di Hong Kong Menyebutkan bahwa pada tahun 2010 lalu Mereka menemukan jejak kapal kuno terbesar di dunia tersebut berada di gunung Ararat, Turki Tim dengan 15 peneliti yang menjelajahi Turki Timur ini mengklaim Telah menemukan Bahtera Nuh di gunung Ararat Yang terletak 13.000 kaki di atas permukaan laut Temuan itu diperkuat oleh seorang pemburu Bahtera Nuh asal California Profesor Raul Esperente dari Geoscience Research Institute Raul merupakan satu dari 108 ilmuwan dunia Yang bergabung dalam International Ciposium of Mount Ararat And Nus Arc di Agri, Turki Ia menyebutkan bahwa kapal nuh tersebut memang kandas di gunung Ararat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya